Pemerintah Kabupaten Bogor siap menambah kawasan industri baru di Kecamatan Jonggol dan Tenjau dengan perkiraan luas lahan sekitar 700 hektare. Kabit Perindustrian Disko Perindak Kabupaten Bogor Asep Saipuloh mengatakan, penambahan kawasan mendesak diperlukan seiring tiga kawasan industri yang ada sudah mendekati titik jenuh. Menurutnya, tiga kawasan industri Kabupaten Bogor, yaitu Dici Binong Central Industrial Estate, Bogor Indo, dan Menara Permais sudah tidak bisa menampung lagi pendirian industri baru. Pemkap Bogor saat ini tengah menggodok rencana tata ruang wilayah, ihwal zonasi, dan penempatan untuk kawasan industri. Membuat kawasan industri baru dan menyerahkannya kepada investor, menyerahkannya kepada investor untuk segera membuka kawasan industri baru. Rencana memang sudah ada, yaitu yang di Jonggol, di desa Sukawoning, kemudian kemungkinan juga di Kecamatan Tenjau. Memungkinkan karena itu sudah berada dalam berdekatan sekali atau perbatasan dengan Tangerang Selatan. Di mana Tangerang Selatan ya, di mana Tangerang Selatan itu sudah di sebelah sana, sudah mengembangkan industri juga. Sehingga kalau kita mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Tenjau, ini juga akan cukup bagus ya. Artinya akses jalan dan seterusnya itu sudah dimiliki. Akses jalan dalam arti dari Tangerang, bukan dari Cibinong. Jadi aksesnya tinggal membuka sedikit ke Tenjau, kita bisa merupakan infrastruktur yang sudah siap, yang dimiliki oleh Tangerang Selatan. Apakah itu sudah dimulai atau sedang berproses Pak? Sekarang masih dalam proses untuk penetapan RTRW ya di Kabupaten Bogornya itu sudah masuk ke dalam rancangan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Bogor. Yang sekarang sedang dalam proses revisi dan menghilang akhir. Ya mudah-mudahan saja dua lokasi itu bisa masuk ke dalam rencana tata ruang dan wilayah ya. Nah itu berdatang. Berdasarkan catatan Disko Perindak Kabupaten Bogor, nilai investasi industri menengah besar dan industri kecil menengah hingga 2013 mencapai 3,75 triliun. ASEP menambahkan luas keseluruhan lahan di Kecamatan Jonggol diperkirakan mencapai sekitar 3,535 hektare dan Kecamatan Tenjau sekitar 1,384 hektare. Untuk kawasan industri tersebut, peruntukan Kecamatan Jonggol sekitar 300 hektare dan Kecamatan Tenjau 400 hektare. Dengan syarat tidak mengganggu lahan yang dimiliki masyarakat, baik lahan perkembunan maupun pertainian. ASEP memaparkan dari keseluruhan luas lahan, kawasan industri di Kecamatan Jonggol dan Tenjau bisa menampung sekitar 150 industri. Itu pun lanjutnya tergantung sesuai kebutuhan pihak perusahaan.